Hang Lui Bun Jilid 25. Begitu gantolan besi mengencang bambu itu pun, tenggelam ke dalam air. Bila orang menggunakan ginkang tinggi berpijak di atas bambu terapung dan kaki pahanya terjetik gantolan besi, betapapun lihaiku fumu juga jangan harap bisa meloloskan diri. Dari perangkap yang terpasang di permukaan telaga sedemikian berbahayanya, maka dapat dibayangkan betapa lebih berbahayanya perangkap di dalam loteng. Alis liok yang tinggi bertaut kencang, namun hatinya juga amat benci dan dendam kepada kawanan penjahat yang keji. Pertama dialempar sebuah papan, melayang turun di permukaan air sejauh 5 tombak karena papan terapung di permukaan air, tak bisa digunakan tempat berpijak untuk. Selanjutnya melompat pula ke depan, kecuali yang memiliki ginkang taraf tinggi, cukup menutul sedikit saja, tubuh sudah bisa melayang pula maju ke depan menyusul kiamping gunakan gaya uikoh klong siau, burung kucilang menjulang ke megah, tubuhnya melambung tinggi 5-5 tombak di tengah udara dia menekuk pinggang memancal kedua kaki, gerakannya pun dirobah menjadi hawe ien toin, walet terbang masuk hutan, laksana panah tubuhnya melesat terbang, bila daya lajunya makin berkurang dan hampir melorot turun, dia pentang kedua lengan, ujung kaki menutul di permukaan papan yang terapung itu. Berbareng dia lempar papan kedua, sementara badannya sudah melejit tinggi pula ke udara. Begitu beruntun dan melempar 5 buah papan, tubuhnya sudah melenting tinggi ke udara hampir mencapai pinggir loteng. Di saat tubuh masih terapung dan hampir anjlok turun itulah, biang mendadak sebuah suara berkumandang dari atas loteng, berbareng sebaris anak panah melesat datar sejajar dengan air melesat ke permukaan telaga. Lekas kiamping kerahkan seluruh sisa hawa murni dalam pusarnya, begitu kedua lengan merontak ke atas, syukur tubuh yang melotot turun itu masih mampu diangkatnya pula naik lima kaki, panah yang melesat sekencang itu kebetulan meniemer lewat di bawah kakinya, waktu dia meluruskan kedua kakinya, kebetulan hinggap di loteng tingkat kedua. Dalam menghadapi serangan berbahaya seperti itu, kalau kiamping sebelum ini memperoleh penemuan G, hingga bekal kepandainya sesakti sekarang apapun dia takkan terhindar dari marah bahaya, bila yang menghadapi perangkap keji orang lain yang berkepandain sedikit rendah, punya jiwa rangkap 12 juga telah terkubur dalam telaga. Loteng itu dikelilingi jendela, semua tertutup rapat, cahaya lampu tampak menyorot keluar, bayangan orang juga bergerak-gerak didengarnya suara percakapan pula, namun, sukar dia menentukan di mana letak orang berbicara itu. Tujuan kiamping menolong orang, hakikatnya tidak perlu menghiraukan bagaimana keadaan deita lem loteng, kembali dan jot kaki, tubuhnya melenting tiga tombak ujung kaki sedikit menutul ujung genteng, tubuhnya terus menjulang tinggi ke atas, begitulah secara beruntun kiamping gunakan kera yang sama, hingga terakhir dia mencapai ketinggian di pucuk loteng, sesaat gam longo juga setelah berada di pucuk loteng. Kerangka kurungan besi ini terbuat dari besi sebesar lengan, dasar kurungan juga dekuk bagian tengahnya jadi berbentuk seperti kukusan, etchuk yang keanyong tampak kerebah terkulai di dasar kukusan, kelihatannya tertutup hiat sonia. Dinding miring yang licin tak bisa buat berpijak itu tertancap pula barisan pisau runcing yang kemilau. Di atar kurungan liok yang ping melangkah dua tindak, kebetulan kakinya menginjak sebatang besi melintang, kejadian terjadi begitu cepat, tahu-tahu besi yang diinjak itu patah dua dan tubuhnya pun kejeblos masuk ke dalam kurungan. Begitu kedua kaki menanjak tampat kosong, tubuh liok yang ting lantas anjlok ke bawah lekas diakembangkan linghai pohoat ginkang tingkat tinggi, begitu udah menyedot napas, tubuhnya lantas melayang turun dengan badan melintang datar, lalu menggunakan gaya ingwi kiu coan secara indah dan bagus sekali. Tubuhnya berkisar lalu melayang turun pelan-pelan di tengah. Begitu berdiri tegak di samping ikchuk yang keanyong, segera dia mendengak memandang ke atas, seketika dia mengkirik dibuatnya ternyata di atas langit-langit tepat di bawah pucuk loteng ini, tingginya paling tidak ada puluhan tombak, empat penjuru dipasangi ujung golok yang tajam mengkilat, bila bergerak kurang hati-hati, bukan mustahil dada bisa ketembus golok atau perut robek. Lekas dia membuka tutukan hiat cuit cukyam. Mungkin terlalu lamarkannya ini tertutup hiat conia, walau hiat tuh sudah dibuka, dia masih dalam keadaan pulas, terpaksa kiamping harus memijat dan mengurutnya baru mulai siuman baru kiamping buka suara mautannya pengalamannya, tiba-tiba terdengar kekeh tawa panjang dari sebuah jendela kecil yang letaknya di dinding miring. Disusul sebuah suara dingin berkata, Pati Kim Leong, sekarang apa pula yang bisa kau katakan? Mungkin kesempatan untuk berpesan kepada sana kadangmu pun tidak sempat lagi. Ih he 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 walau amat gusar, tapi mengingat diri terkurung, tumbuh sayap juga tidak dapat terbang keluar, gugup atau mencaci maki juga tidak berguna. Sebagai cerdik cendutia, meski berada di tempat bahaya, hiamping tetap berlaku tenang, sekilas yang menepukur, lalu berelak tawa, kalian kawanan iblis gerombolan setan, semua jago-jago yang sudah keok di tanganku, tidak berani bertanding terang-terangan, pandainya hanya bermain muslihat mencelakai jiwa orang, kalau hal ini tersiar di kalangan kangong, memangnya kalian tidak dicertawakan dan dihina kaum persilatan. masih berani kalian mengagulkan diri sebagai orang gagah untuk melenyapkan bocah keparat macamu, kenapa harus bicara soal aturan segala. Tapi kalau kau mau menerima dua syaratku, lohu boleh memuju partai-partai silat yang lain, ye akin jiwa kalian masih bisa diselamatkan baik. Coba katakan dulu apa syaratmu persoalannya kan sepele. Pertama, asal kau melumpuhkan luah kang, selamanya tidak boleh mencari setori dengan kami, lalu membubarkan pula hang luibun, diumumkan secara luas selanjutnya tidak akan berkecimpung di kalangan kangong. Bagaimana anak muda ini bukan persoalan sepele, patut dipertimbangkan. Baik, lohu akan tunggu jawabanku sampai besok, lenyap suaranya maka terdengar daun jendela kecil itu tertutup. Begitu mendapat kabar kilat dari Klok Wicun, Hang Kiat dan Teng Lingsin kun sudah lantas menduga bahwa Liok Yamping pasti lolos dari lenggutan emaut, juga sudah diduga cepat atau lambat dia pasti akan menyelundup ke pulau ini. Maka sengaja mereka mengatur tipu daya mengurung dan cukiam di kurungan besi yang wadahnya berbentuk kukusan untuk memancing kedatangan Kiam Teng sekaligus memberkuknya. Undang-undang perguruan Teng Lings Kiong teramat keras hukum ampun berat, setiap murid yang hianat atau murtad, selamanya tidak pernah diberi ampun. Kurungan besi di atas Tai Im Lu itulah biasanya para pelanggar undang-undang disekap bangunannya teramat kokoh dan berbelit-belit, keluar masuk pintu rahasianya hanya diketahui oleh Teng Lingsin kun ayah beranak. Sekarang mereka sudah berhasil memancing Liok Yamping masuk perangkap bila mau segera turun tangan membunuhnya, segampang dia angkat tangan, tapi Teng Lingsin kun manusia tamat. Dia mempunyai rencana lain dan mengincar Wilong Pit Kip serta Tnian Gwa Chin Keng dua pusaka yang dimiliki Liok Yamping, maka sengaja dia mengajukan dua syarat dan mau menunggu jawaban Liok Yamping. Sudah tentu di luar taunya bahwa Liok Yamping juga sudah punya perhitungan matang sendiri, dengan bekal keyakinan dan kepercayaan pada diri sendiri, sayang dia tersekap dalam kurungan, meski tahu tidak leluasa turun tangan, maka sengaja dia mengulur waktu pura-pura mempertimbangkan usul yang diajukan lawan, waktu sepanjang ini yakin akan berhasil memperoleh akal untuk meloloskan diri. Begitu Teng Lingsin kun mengundurkan diri, segera dia duduk bersimpuh mulai sama di, memulihkan seluruh tenaga, semangat dan lewekangnya. Kira-kira menjelang kentongan kedua, Liok Yamping segera mencopo cubah panjangnya serta disobek menjadi tali kain panjang lalu disambung hingga panjangnya diperkirakan sudah tujuh tombak, diperkirakan sudah mencukupi, lalu dia gulung tali kain itu serta digubat-digubat di pinggang, setelah melolos Cui Lekiam, dia memberi pesan kepada Yit Cukiam supaya menunggu dengan sabar, lalu dia menghirut nafas mengerahkan hawa murni mengejut tubuh. Sekali lagi diakembangkan Ling Ho Peol Hoat, meminjam tenaga murni yang dikerahkan dari pusar, tubuhnya mumbul pelan-pelan seringan kapas menerobos jaringan ujung golok yang tajam dan runcing terus maju ke atas. Mengembangkan ginkang di Ipucuk pisau-pisau tajam, bukan saja diperlukan ginkang yang tinggi, juga memerlukan lewekang yang tangguh, baru bisa bertahan lama menembus mara bahaya. Begitu tiba diitekat jendela kecil di dinding miring, mendadak pedang di tangannya dibuat menyodok, ujung sebuah golok yang runcing ditabasnya putus, lalu dia hinggap di atas kurungan golok yang sudah tumpul itu. Begitu kaki mengerahkan tenaga, kembali Cui Lekiam terayun, maka terdengarlah suara berdering, pisau-pisau tajam yang dipasang di sekitar jendela telah dibabatnya patah seluruhnya. Cui Lekiam dia pindah ke tangan kiri terus ditancapkan di dinding tanah hat, untuk sementara menahan setengah tubuhnya, sambil kerahkan tenaga di lengan kanan terus terayun ke jendela cilik. Berak jendela kecil itu telah dipukulnya jebol. Maka terlihat di balik sana adalah sebuah kamar kecil. Cui Lamping bekerja lebih cepat telapak tangannya terus bekerja menepuk pinggir jendela setelah agak goyah sekali hantam pula lobang jendela di gempurnya menjadi besar, dengan lincah dia melompat. Masuk. Lekas dia ulurkan tali kain yang sudah disediakan ke dasar sana. Begitu melihat tali kain mengulur turun, koan yang tahu Cui Lamping sudah berhasil keluar, Lekas dia merambat ke atas dengan tali kain, kakinya menutul di sela-sela dinding yang tidak tertancap golok, dengan cepat dia sudah memanjat ke atas. Kamar kecil ini termasuk pintunya juga terbuat dari tanah liat bercampur kapur, daun pintunya terbuka dari luar ke dalam, begitu ahlinya pembuat daun pintu sehingga sedemikian rapat dan rata, sedikit pun tidak ada celah-celah. Dikala mereka mencari akal bagaimana harus meloloskan diri dari kamar kecil ini, mendadak terdengar langkah kaki mendatangi. Sebelum merang itu mendekat de awan pintu, mendadak Itchukiam koan yang menendang dua kali ke taun pintu hingga mengeluarkan suara keras, lalu dia memberi tanda kepada kiam ping supaya tidak bersuara, dengan lincah mereka sembunyi di belakang pintu. Akal yang digunakan koan yang ternyata amat manjur, padahal langkah kaki sudah lewat, mendengar dalam kamar mendadak ada suara, orang itu agaknya membalik, terdengar suara kunci berderik pelan-pelan daun pintu pun terbuka, seorang kacung cilik melongok ke dalam. Sekali tutup kontan kiam ping menutup hiat sonia. Kejadian tidak terduga serta mendadak kacung cilik tidak sempat bersuara, tahu-tahu tubuhnya sudah tertutup lunglai. Katakan, di mana tengling loko ai dan lain-lain. Bagaimana turun dari sini inilah tai imcu yang penuh dipasangi perangkap laksana jaring langi cala bumi, mau ketemu simkun? Kalau berani boleh ikut aku, koan yang tahu bocah ini hendak menipu, dia menjadi tertawa geli, katanya. Boleh, boleh, tapi bagaimana jalan keluarnya dari sini? Kau harus jelaskan dulu kepada kami, pucat muka bocah itu, katanya tersendat. Wah, aku tidak tahu, bagaimana bisa menjelaskan kepada kalian, kau masih bocah begini juga sudah keras kepala, memangnya kau ingin disiksa. Lepas katakan, kami pasti tidak akan menyakiti kau, ternyata kacung cilik ini memang bandel, tidak menjawab dia malah pejam mata, tanpa hiraukan pertanyaan mereka berdua. Karuan ecu kiam koanyong naik pitam, dia tendang dua kali dipunggung di bocah, katanya keki, agaknya kau memang ingin disiksa baru tau rasa. Liok ciang bunka saja yang turun tangan liok kiam ping juga menyadari tempat mereka dikurung amat berbahaya, kalau lama-lama di tempat yang penuh peralatan rahasia ini, sekali kebentur orang-orang teng lingklong untuk meloloskan diri tentu makan banyak waktu, kesempatan tidak boleh diabaikan, lekas dia membungkuk terus menutup urat nadi si kacung serta membuka tutukan hiat sulp lemasnya. Seketika si kacung mengejangkaku lalu mendelik sambil merintih-rintih, saking kesakitan sekujur badan mandi keringat, namun bocah ini memang keras kepala, meski kesakitan tapi dia tetap bungkam dan melototkan mata. Saking tak tahan akhirnya air mata pun bercucuran, kepala manggut berulang-ulang ke arah liok yang ping. Setelah hiat cu terbuka, sejenak dia beristirahat, lalu dengan suara sedih menjelaskan, jalan bercabang dalam loteng ini simpang siur, aku hanya tahu untuk turun ke bawah loteng selalu harus putar ke kanan beruntun tiga kali, lalu putar ke kiri sekali, sekaligus diulang tiga kali, lalu dimulai lagi dari permulaan, paling akhir akan berada di mulut loteng paling bawah, tentang peralatan rahasianya, terus terang aku tidak tahu apa-apa, melihat bocah ini bicara setulus hati, yakin bocah ini tak berani menipu, apalagi dirinya harus segera meninggalkan tempat ini. Maka dia serahkan si kacung kepada keanyang, dikempit di bawah ketiak mereka terus keluar. Lorong-lorong dalam loteng memang simpang siur, semuanya berbentuk bundar dan liku-liku, umpama tidak ditunjukkan jalannya, siapapun akan bingung jalan mana yang harus ditempuh. Begitu sesuai penjelasan si kacung mereka bertiga terus turun ke bawah tanpa mendapat rintangan apa-apa, akhirnya mereka tiba di sebuah kamar yang cukup besar. Di dalam kamar terdengar percakapan beberapa orang, agaknya sedang merundingkan persoalan apa yang cukup genting. Si kacung menunjuk ke dalam kamar dengan ibu jaringnya, sebagai tanda bahwa Teng Ling Sinkun dan lain-lain berada di Itala M. Dengan meringankan langkah Lio Kiam Ting berputar ke sebelah pinggir pintu terus mendekat serta mencuri dengar. Kebetulan didengarnya Hang Kiat berkata dengan tawa lantang, luwekang bocah itu amat tangguh, beberapa kali nasibnya selalu mujur, lolos dari berbagai perangkap. Maka menurut pendapatku lebih cepat kita bunuh dia saja lebih baik, supaya tidak mendatangkan kesulitan Teng Ling Sinkun terloroh-loroh, katanya, ikan yang sudah berada dalam jaring, memangnya dia mampu terbang lolos? Tunggu saja setelah dia menerima syarat yang kita ajukan baru kita bunuh dia, kan belum terlambat. Kurasa lebih baik kita bertindak lebih hati-hati, siapa tahu terjadi sesutu di luar dugaan, bukankah bakal membuang tenaga siapapun yang sudah kejeblos dalam kurungan Tai Imlu, meski luwekangnya tinggi juga jangan harap bisa lolos. Bila terang tanah, bocah itu masih keras kepala untuk membunuhnya juga segampang angkat tangan, cuma sayang, sebelum dia bicara habis, sebuah suara dingin mendadak berkumandang dari luar pintu. Kenapa harus tunggu sampai terang tanah? Sekarang juga boleh dipereskan, bukankah lebih sederhana? Lenyap perkataan, dua orang pun muncul di ambang pintu karuan orang-orang dalam kamar terperanjat, serempak mereka berjingkrak dengan pandangan melotot heran terutama Teng Ling Sin Kun, hatinya membatin, bocah ini memang anak setan, jalan rahasia dalam Tai Imlu kecuali kami ayah beranak siapapun tiada yang tahu, mungkinkah dia bisa keluar dari atas kurungan, padahal jeruji besi sebesar lengan terbuat dari baja lagi, umpama senjata sakti apapun jangan harap dapat mematahkannya. Mendadak Liu Kiamping membentak, iblis laknat, jangan pura-pura pikun, sekarang kalian tak boleh diampuni, dendam dan kebenciannya sudah memuncak, segera diakerahkan seluruh tenaga terus menggempur dengan kedua tangan, kelihatan perlahan Kiamping mendorong kedua telapak tangannya, tapi damparan ingin pukulan yang ditimbulkan oleh kekuatan luekangnya ternyata sedasyat gugur gunung menerjang ke arah Teng Ling Sin Kun. Mendengar bentakan Kiamping baru Teng Ling Sin Kun tersentak sadar, namun angin dasyat telah menindih tiba, dalam gugupnya tak sempat menangkis, untung luekangnya juga sudah mencapai taraf tinggi, lekas dia melompat menyikir sejauh setombak angin pukulan lawan menyamber dari bawah kakinya biang kursi kebesarannya menjadi sasaran, kursi hancur lebur inenumbuk dinding. Dinding pun terpak. Dengan enteng badannya berputar terus melayang turun ke sebelah kanan serangan pertama luput, amarah Kiamping makin berkobar, berputar ke kanan, kembali dua tangannya tertekuk sikut terkembang keluar terus disendai ke depan pula. Baru Raja Teng Ling Sin Kun turun di lantai, angin kencang menyamber tiba pula, dengan gugup dia melompat, namun sudah terlambat, lekas dia putar kedua lengan lalu terangkap di depan dada terus menangkis dengan seluruh kekuatan yang ada. Dua angin kekuatan saling tumbuk mengeluarkan suara menggelar. Teng Ling Sin Kun terlempar tiga tindak baru berdiri tegak pula, darah seperti mendidih, mungkin terluka ringan Liok Yam Ting hanya menggeliat sedikit. Karuan Teng Ling Sin Kun kaget dan tidak habis mengerti, batinnya, hanya dalam jangka satu bulan, luwakang bocah ini ternyata mencapai kemajuan seperti ini, makin dipikir makin goyah pendirian dan tekatnya, maka timbul hasratnya untuk melarikan diri. Di saat Liok Yam Ting menggempur Teng Ling Sin Kun, Kim Kong Chi Hang Kiat yang berdiri di samping juga membarengi memukulkan tenaga yang tidak kurang dasyatnya. Luwakangnya setengah tingkat lebih tinggi dari Teng Ling Sin Kun, maka perbawa pukulannya pun bukan olah-olah lihainya merasa angin pukulan dasyat menerjang dari samping kanan, Kiam Ting tahu Hang Kiat yang licit itu menyergap dirinya, padahal kedua tangannya kebacut dipukul ke depan, betapapun tak S4 putar tubuh menangkis atau melawan dalam kugupnya timbal akal bagus, mendadak dia menjemkang tubuh ke belakang, kedua kaki menjejak dengan gaya lahaitu jengtoh, ikan lelem meletik balik melawan arus, tubuhnya bersalto ke belakang setombak lebih, baru saja. Kedua kakinya menginjak lantai, terdengar suara alat rahasia berbunyi, bayangan orang berkelebat, tahu-tahu bayangan Teng Ling Sing Kun sudah lenyap jelas melarikan diri dari jalan rahasia. Teng Ling Loko Ai lolos lagi dari hadapannya, karuan amarah Kiam Ting dia tumplek kepada Kim Kong Chi Hang Kiat. Dia tahu gembong iblis ini memiliki luekang tangguh, Kim Kong Chi pun teramat lihai, lekas diakerahkan tenaga sarta mengembangkan Kim Kong Put Ho Ai Sin Kang, kedua bola matanya mencorong bagi sinar senter, langkah demi langkah mendesak ke arah Kim Kong Chi Hang Kiat. Kedua pihak sama-sama mengkonsentrasikan diri, kamar sebesar ini menjadi sunyi senyap keheningan yang mencekam perasaan, ketenangan menjelang datangnya hujan badai. Setindak dua tindak tiga tindak pelan tapi pasti dan mantap sementara benaknya bekerja kilat, maka berhasil dia memperoleh akal untuk menghadapi lawan yang satu ini. Kini jarak mereka tinggal dua tombak. Dalam gaya yang tetap dengan sikut tertekuk dua, telapak tangan di depan dada lalu berputar keluar mendadak ditepukan keluar, tenaga dasyat yang dapat menggoncang gunung laksana damparan hujan badai. Menghadapi lawan tangguh, Kim Kong Chi Hang Kiat juga tidak berani gegabah, lekas dia pun kerahkan seluruh kekuatannya, balas memukul dengan segala kedasyatan yang dimilikinya. Udara tersibak oleh dua jalur kekitatan yang bertumbukan mengeluarkan suara menggelegar, gedung berloteng ini seperti digoncang gempa besar. Kim Kong Chi mundur selangkah, sedang Liu Qiang Ting hanya terangkat tumit kakinya. Tau Wekang sendiri lebih tinggi dibanding lawan, menyala semangat tempur Kiam Ping, lekas dia maju tiga. Langkah sambil mengembangkan linghai P.O. Hoat, secepat kilat dia memukul enam J.U. Rus, merebut kesempatan merabu musuh, walau dirinya dilindungi ilmu sakti, tetap diajari menghadapi Kim Kong Chi yang ganas, maka diakerahkan kelincahan gerak tubuhnya, kaki hanya menutul sedetik terus pindah posisi dan merubah gaya, namun serangan tidak menjadi kendor karenanya. Kim Kong Chi Hang kiat kembangkan ilmu pukulannya yang tidak kalah cepat gerakannya, di antara S.A.M.B.R.A.N. pukulan dia pun bergerak tak kalah gesit, dalam waktu sesingkat itu dia pun batas menyerang ilmu J.U. Rus, keadaan sementara tetap setanding. Serang menayerang berlangsung dalam kecepatan tinggi, tipu-tipu yang dilontarkan juga semakin menakjubkan. Deru angin pukulan sambar-menyambar, tak jarang terjadi benturan pukulan, sungguh pertempuran dasyat yang jarang terjadi. Dalam sekejap ilmu pukulan J.U. Rus, Liu Kiam Ting mementak tubuhnya pun melambung ke udara, di saat tubuh meluncur ke angkasa itulah tangannya melolos lihat Jit Kiam. Dibarengi gerakan tangan kiri dengan jurus Long Kiap Singan, pedang di tangan kanan menyerang dengan jurus Jit Lun Jitseng. Dua jurus serangan yang dikombinasikan dalam taburan telapak tangan dan samberan sinar pedang. Liu Kang Kim Kong Chi Hang kiat memang tinggi, pengalaman luas melihat Kiam Ting mengeluarkan pedang, gaman dan tangan menyerang berbareng dengan jurus berbeda. Dia insaf detik-detik yang menentukan sudah di depan mata, maka dia sudah menyiagakan diri serta mengembangkan ginkangnya yang khas. Syukurlah dengan ginkang yang dikembangkan sepenuh tenaga dia berhasil lolos dari renggutan maut. Ternyata Liu Kang Ping sendiri juga mempunyai rencana, maka lawan takkan dibiarkan lolos pedangnya berubah dengan jurus Liat Jit Yam Yam, cahaya pedang yang berkembang laksana tabir itu seperti jala saja menjaring tubuhnya dengan tekanan dasyat. Saking kaget Kim Kong Chi Hang kiat tersirap metu silau berkunang, terasa selarik cahaya yang terang-benderang laksana pancaran seng surya menerpa ke arah dirinya, hingga metu tak mampu mengikuti laju senjata lawan, dalam gugupnya lekas diakembangkan Kim Kong Chi menuding ke arah cahaya yang benderang itu. Dua jalur hawa putih laksana rantai perak besar mendesis dengan suara yang membising, untung Liu Kang Ping dipaksa merandek oleh tudingan jari yang luar biasa. Mumpung memperoleh kesempatan Hang Kiat membereset ke pinggir dengan telapak kaki meluncur licin seperti terpeleset di muka Sai Ju, badannya lolos dari jangkauan cahaya pedang. Lekas Kiang Ping menarik napas mengerahkan hawa murni, di tengah udara badannya berputar terus melesat di belakang lawan dengan pedang jurusip yang seloh. Hang Kiat betul-betul tidak berani rina, disertai hardikan keras, kembali dia kerahkan Kim Kong Chi, sekuat tenaga menuding pula ke arah Kiam Ping. Kiam Ping sudah kerahkan Kim Kong Put Ho Aisin Kang tanpa batas, Kim Kong Chi serangan lawan ternyata tidak dihiraukan, sekali berkelebat dia menukik turun dengan pedang terayun. Di mana sinar pedannya meniem berlewat, terdengarlah jeritan mengerikan dua jari Kim Kong Chi yang menuding itu terbatas kutung oleh pedang, ilmu sakti macam Kim Kong Chi yang diakinkan puluhan tahun lenyap dalam sekejap ini, sungguh bukan kepala gusar dan sedih hatinya, jauh lebih sedih daripada mampus. Bola matanya sudah melotot gusar, sambil meraung dia sudah mencejak kaki hendak menubruk dengan serangan terakhir, biar gugur bersama bila perlu, jangan mendadak sebuah pekik berkumandang di belakang, sesosok bayangan laksana kilat. Meniemer dari belakang tembok, sekali raih dan tarik kedua orang segera menyurut mundur dan lenyap di balik tembok. Tak urung ilmu sakti pelindung badan Kiam Ping juga tertembus oleh kekuatan Kim Kong Chi yang lihai hingga tubuh yang sempat berkelit pun terserempet, di kalah tangan kanan menabas turun, pundak kanan tersambar oleh kekuatan jari musuh, untung badannya terlindung hawa sakti, walaupun daknya tidak tertembus luka, tapi juga terasa seperti dipukul palu godam yang berat, lengan kanan lemas lung lay tak bisa bergerak saking kesakitan hingga tenaga tap ASAN ke bawah pun menjadi batal, karena itu pula dia hanya menabas dua jari hengkiat, kalau tidak mestinya lengan lawan yang tertabas buntung, di tengah jeritan Kim Kong Chi hangkiat itulah, Liu Kiam Ping juga tidak kuat memegang pedangnya lagi, lihat Itiam jatuh berkerontang di lantai. Orangnya pun tersurut duduk. Di saat Itiu Kiam Kuan Yoang memburu maju hendak menolongnya, sementara Teng Ling Loko Ai juga mencelat keluar dari balik dinding serta menolong rekannya itu masuk pula ke lorong bawah tanah, di samping Kiam Ping selamat. Hangkiat sendiri juga terhindar dari renggutan lemaut. Waktu Kuan Yoang sadar dan menubruk maju, bayangan kedua orang itu sudah lenyap di balik pintu rahasia. Tapi karena terburu nafsu melarikan diri, Teng Ling Loko Ai lupa menutup kembali daum pintu. Liu Kiam Ping menginsyapi jian kim hiat dipundakkanannya terluka cukup parah, setelah dia bersama dimengerahkan tenagia lukang, syukur keadaannya jauh lebih sembuh, tapi gerak-geriknya masih belum leluasa. Untuk mengejar waktu dan supaya lekas keluar dari Tai Im Lo, maka mereka pun keluar dari pintu rahasia serta mengudak musuh. Lorong rahasia itu berliku-liku, setiap beberapa langkah pasti menemukan lapisan pintu rahasia, mereka maju terus berputar-putar, tanpa terasa ternyata kembali ke tempat semula di mana tadi mereka berhantam dengan musuh. Akhirnya Kiam Ping teringat akan keterangan si kacung cilik untuk meloloskan diri kenapa Kiar itu tidak dicoba sekali lagi. Maka bersama Itchuk Yam Keanyong mereka putar ke kanan tiga kali belok ke kiri sekali, ternyata dengan leluasa mereka bisa maju terus, setelah belak belok pula beberapa kali, di sebelah depan sudah kelihatan sinar stek yang kemilau di permukaan air telaga, kali ini dengan leluasa mereka bisa keluar dari Tai Im Lo. Tahu mereka sudah tidak jauh lagi dari mulut pintu keluar, karuan Kiam Ping kegirangan, lekas dia mempercepat langkah. Berderet merupakan lingkaran sebentuk dengan lembah, di pinggir telaga adalah rumah-rumah peta yang berdiri sendiri-sendiri, air telaga memang sudah kelihatan, tapi jaraknya masih cukup jauh. Padahal sudah berada di tingkat terbawah, tapi Kiam Ping berdua tidak menemukan pintu untuk keluar, terpaksa hanya bisa longok-longok dari jendela, terpaksa Kiam Ping keluarkan pedang, merusak jendela serta memukulnya dengan gempuran dahayat. Tapi kamar demi kamar ini ternyata dibuat sedemikian rupa, kamar satu dengan kamar yang lain ternyata terjalin dengan lapisan tembok. Bila orang masuk ke dalam, kurang hati-hati menyentuh tombol rahasia, maka lapisan tembok akan menutup kencang. Setelah susah payah menjebol dinding demi dinding, baru mereka tiba pinggir air. Dikala mereka longok-longok keseberang mendadak terdengar beberapa kali dentuman keras, disertai suara bentakan dan caci maki orang banyak suasana seperti ribut dan gaduh dari pertempuran besar. Kini kita balik mengikuti pengalaman Jian Li Tok Heng yang sibuk mengeduk guguran tanah cadas di mulut gua karena ledakan dasyat oleh lemparan bom Kim Kong Chi Hang Kiat. Tapi tenaga seorang mana mampu selekasnya mengeduk tanah cadas sebanyak itu serta membuka mulut gua yang sudah gugur, meski tenggorokan hampir pecah panggilannya kepada JT ternyata tidak mendapat penyahutan titik mulut gua juga tidak tersumbat oleh tanah cadas saja, batu-batu segede kerbau jelas tidak mampu didorong atau dikeluarkan oleh tenaga seorang meski tokoh selihai Jian Li Tok Heng, saking gelisah akhirnya Jian Lin Tok Heng berdiri bingung membanting kaki. Sedikit dirinya Lian Li Kiam Ting sudah terkurung di Ita Lian Gua, bila kejadian ini tersiar di kalangan Kang Ngong, kaum persilatan pasti mengira dirinya takut mati, demi menyelamatkan jiwa dari serangan Kim Kong Chi sehingga keselamatan Kiam Ting kini sukar diramalkan, apakah selanjutnya dirinya masih ada muka berkecimpung di Kang Ngong, atau menemui orang-orang pihak sendiri? Di saat dia berdiri bingung dengan muka kecut itulah. Mendadak didengarnya suara lambayan pakaian orang yang sedang berlari kencang tiba di mulut selat. Lengap suaranya seorang telah meluncur turun di mulut selat. Wal kate ujian Li Tok Heng menoleh dilihatnya yang datang adalah A.I.Pong Su Tong Chiao dengan Kim Gin Hu Hoat. Karuan girangnya bukan main ternyata A.I.Pong Su Tong Chiao bersama Kim Gin Hu Hoat dan lain-lain setelah kembali ke K.W.I.Hun Cheng cepat mereka membongkar papan besi menolong tipi Kim Tutan Kiantai, demikian pula pilih Jiyu Chui Hai. Beramai-ramai mereka membersihkan bahan-bahan peledak serta semua bahan-bahan bakar yang sudah disiapkan busuk untuk menghancurkan K.W.I.Hun Cheng. Setelah kerja berat setengah harian baru selesai. Kini mereka kumput di pendopo besar menunggu Lio Kiam Ting dan Jian Li Tok Heng yang pergi mencari F.T. Chu Kiam ke An Yong. Tengah orang banyak menunggu dengan gelisah, mendadak terdengar ledakam dasyat yang menggoncang bumi dari arah ke mana Kiam Ting berdua pergi. Kim Chi Tai Beng merasa heran dan curiga, maka dia usul supaya lekas menyusul ke sana. Si Gede Siang Wi segera berkauk setuju dan minta ikut. Mengingat menolong orang harus secepatnya, si Gede tidak pernah meyakinkan Ginkang, kalau diajak malah menjadi beban belaka, maka bocah Gede ini dibujuk dan dia pusi, dia ditugaskan menemani Tan Kiantai menjaga dan melindungi perkampungan. Memangnya perut sudah lapar, sejak tadi juga sudah uring-uringan, maka diam-diam-diam menyingkir, tapi dalam hati membatin baik. Biar kalian terbang ke langit, aku toh bisa menguntip kalian dari bawah tanah. Setiap kali ada tugas aku selalu ditinggal. Kali ini aku tidak mau ditipu lagi. Apapun memang bocah cilik lebih baik terhadapku. Ya, apapun aku harus lekas menyambutnya pulang baru perutku bisa diisi, lalu diapanggul pentung bajanya di atas pundak, dari kejauhan dia membuntuti orang banyak. Badannya gede langkahnya lebar, bila dia mau kerahkan tenaga berlari kencang, kecepatannya juga tidak kalah dari seorang yang pernah meyakinkan Ginkang. Kim Gin Hu Ho Ad dan lain-lain mengembangkan Ginkang berlari sambil berlompat di tanah pegunungan yang tidak rata, berbatu-batu lagi, mereka terus terancap gas ke arah Liu Kiam Ting pergi mencari Etchuk Kiam. Sudah tentu di luar dugaan. Mereka bahwa si gede yang dianggap sebeloh ini ternyata juga menguntit dari kejauhan bila orang banyak tiba di mulut selat, mereka melihat Gianli Tok Heng sendirian sedang sibuk mengeduk tanah dan menjungkit batu, kelihatan gugut dan bingung, sementara mulutnya memanggil-manggil, tahu terjadi sesuatu di luar dugaan, maka orang banyak mempercepat langkah, cepat sekali mereka sudah memburu tiba di tempat kejadian memangnya. Kejadian Li Tok Heng sedang bingung seorang diri melihat orang banyak menyusul datang, lega hatinya, lekas dia jelaskan kejadian kepada orang banyak. Sudah tentu orang banyak ikut gugut dan bingung maka beramai-ramai mereka bekerja mengeduk tanah dan batu supaya menemukan lorong gua dan menemukan Liu Kiam Ting. Tapi tanah cadas dan batu-batu besar yang ambruk ini sedemikian banyak dan berat. Selakanya mereka tidak membawa pacul dan sekop dengan tenaga tangan kosong dan senjata pedang atau golok jelas tak bisa mereka bekerja. Untunglah diizahat orang banyak mati kutu, si gede siangwi tampak berlari mendatangi sambil memikul pentung bajanya, dari kejauhan bocah gede ini sudah pentang bacotnya, nah, kalian semua di sini, kali ini aku pun tidak bakal ketinggalan lagi, dengan lebar dia mendatangi sambil bertanya, mana bocah cilik, di mana dia melihat dia menyusul datang, kuatir akan keselamatannya, sebetulnya orang banyak merasa keki dan sebal, namun melihat betapa jenaka sifatnya, yang suka usil mulut pun nurung melontarkan sindirannya coh siang hwif ht hlau halong ternyata lebih cermat dan dapat berpikir, melihat si gede memanggul pentung bajanya yang besar, dia lantas ingat pentung itu bisa dipakat untuk bekerja. Lekas dia memapak maju ke depan si gede serta menjawab sambil, menuding longsoran tanah, siang bunjin berada di bawah tanah. Kebetulan kau datang, lekas gunakan tongkat. Bajamu menyuntil batu besar itu bersama. Mendengar si bocah cilik terpendam karuan bocah gede menjadi gugup, dengan mulut berceloteh lekas dia sogok pentung bajanya ke bawah batu dengan mengerahkan seluruh kekuatan ditekannya pula ke bawah sehingga tongkar embalas sedikit demi sedikit, namun selebar mukanya pun merah padam. Kim Gin Hu Hoat, Jian Li Tok Heng dan lain-lain segera maju membantu mereka berholopis kuntut baris, syukurlah batu raksasa itu berhasil digesar maju dan tersinkir ke depan, hingga mulut lorong di sebelah bawah sudah kelihatan setelah tergeser sedikit maka leluasa jari gampang mereka merobohkan batu besar itu. Kecuali tipi Kim Tutan Kiantai, orang banyak beriring masuk ke dalam lubang gua, ada yang menyalakan obor, terasa lorong gua ini lembab dan bekas terendam air, lantainya becek dan licin Kim Gin Hu Hoat dan Jian Li Tok Heng sudah berpengalaman, mereka tahu urusan agak ganjil, maka dia berseru supaya orang banyak berjalan lebih cepat. Kira-kira hampir satu jam kemudian, mereka pun keluar gua dan tiba di pinggir sungai. Saat itu sudah menjelang kentongan keempat, angin malah menghembus dingin, tegalan belukar di pinggir sungai terasa sepi dan menakutkan maka orang banyak berpencar mencari ubek-ubekan di sepan yang tepi sungai. Mendadak Kim Ji Taibeng menyuarakan siulan tanda rahasia dari hutan De Ize Perang Sungai. Orang banyak segera memburu ke sana, masuk ke dalam hutan tanpa Kim Ji Taibeng menuding tanda rahasia peninggalan Liu Qiamping di atas dahan pohon katanya, tanda ini pasti ditinggalkan oleh Chiang Bun Jin, mari letas kita kejar. Sesuai arah yang ditinggalkan dalam tanda rahasia, orang banyak menuju ke utara akhirnya memasuki perkampungan terus maju tiba di pinggir muara. Masih satu setengah jam baru Fajar meningsing, perkampungan masih diliputi keheningan, penduduk masih pulas dalam hawa yang dingin, maka mereka tak bisa mencari berita, terpaksa semua berkumpul di bawah sebuah pohon besar tak jauh di tepi sungai menunggu datangnya Fajar. Begitu terang tanah si gede dibangunkan dari dengkurnya, dia masih berkauk-kauk dan ribut karena perut lapar, malah ribut minta ke restoran membeli nasi orang banyak. Akhirnya kewalahan menghadapi rengekannya, memangnya mereka juga sudah bertempur dua hari dua malam, meski sekedar istirahat, boleh dikata mereka juga keletihan, perlu makan dan minum. Untung Klock Weekend adalah desa ramai tempat yang cocok untuk berlayar keluar lautan, perdagangan di sini cukup ramai dan laris. Rombongan besar ini terpaksa putar kayun DPSA nelayan ini, dengan dandanan tampang dan gerak gezik mereka, masih begini pagi pula, desa kecil yang belos ini atentram ini kapan pernah didatangi rombongan orang luar daerah sebanyak ini, maka kehadiran mereka cukup menarik perhatian orang banyak tidak sedikit yang memandang heran, pesona dan melotot, tapi penduduk juga tiada yang menegur atau menyapa mereka. Akhirnya orang banyak memilih sebuah restoran berleteng yang paling besar di ITPSA ini baru saja hendak melangkah masuk. Dari depan mendatangi seorang lelaki gagah, langsung dia menghadang sambil membuka lebar kedua tangan, serunya, eh hari ini kami tidak jualan, silahkan kalian pindah ke restoran lain saja, dandanan serta tingkah laku orang ini jelas tidak mirip sedang jualan, kacung atau pemilik restoran, maka Jan Litox yang tahu bahwa orang sengaja hendak mencari gara-gara. Kalau pindah ke rumah makan lain juga akhirnya akan mengalami nasib sama. Maka dia tertawa lebar, katanya, sungguh menggelikan, orang yang membuka warung kok takut dikunjungi pembeli, kalau warungmu ini tidak jualan, lekas tutup pintu saja. Sekarang hari masih pagi, tapi pintu sudah dibuka, jendela sudah terpentang, meja kursi juga mengkilap menunggu tamu, memangnya kau sengaja menolak kedatangan kami. Sahabat, jangan kau kira kami datang dari luar daerah lantas boleh dibuat permainan, lalu dengan menyeringai lebar, dia maju ke depan lelaki itu sambil menggendong kedua tangan, sementara itu si gede sudah mencium bau masakan di dalam rumah makan, liurnya sudah menepes, ulat dalam perutnya juga sudah menari-nari, sungguh laparnya tidak tertahan lagi, tanpa minta pendapat orang banyak segera dia melangkah maju, sekali raih dia jambat baju di belakang kuduk lelaki kekar itu, seperti menjinjing kelinci saja dia angkat orang itu, serta membentak bengis dengan mata mendelik, kau mau jual nasi tidak? Perut tuan besarmu sudah lapar, awas kalau kau tidak mau jual padaku, lelaki itu bertubuh tegap tapi si gede ini lebih tinggi dan besar lagi, betapa hebat tenaganya, karuan merinding bulu kuduknya, apalagi badannya dijinjing ke atas kontal kantil di udara, meski keras kepalanya, terpaksa dia mengangguk juga. Dalam hati dan membatin, seorang lelaki harus pandai melihat gelagat, kenapa aku harus konyol di hadapan mereka, untung atau rugi nanti juga ada orang yang akan membereskan persoalan ini. Maka dengan menyengir kuda dia berkata, jual atau tidak harus kulaporkan dulu kepada pemiliknya, mau lapor kek atau mau kencing tidak peduli, yang terang cuan besar mau makan, lekas suruh koki masak nasi dan lauk pauk yang paling enak, sembari berbicara diakibaskan tangannya, lelaki itu terlemparnya setombak lebih, cukup lama. Kemudian baru bisa merangkak bangun sambil merintih-rintih, tulang punggurnya serasa patah, dengan tertatih-tatih diambundur ke dalam tak lama kemudian keluarlah seorang tua, di belakangnya ikut pula seorang lelaki setengah bayar, tampangnya kurus kaku dan kelihatannya berhati culas. Sambil munduk-munduk orang tua ini menghampiri sambil soja, katanya, cuan-cuan silakan duduk di Italem, memang losiu yang salah, pelayan kurang ajar, sehingga cuan-cuan dibuat marah, biar aku orang tua mohon maaf, melihat tingkah laku orang tua ini, diam-diam orang banyak geli. Tapi perut mereka memang sudah lapar, maka mereka pun tidak mau memperpanjang persoalan, terutama si gede, tanpa disilakan lagi segera dia melangkah masuk ke dalam. Orang tua dan lelaki setengah umur itu segera menyilakan orang banyak lalu ikut masuk ke dalam, menarik kursi membersihkan meja. Lalu berdiri di samping menunggu orang banyak memilih menu yang dikehendaki. Jian Li Tok Heng menjadi sebal melihat tampang lelaki setengah umur yang kelihatan munafik katanya sambil mengerut alis, lekas siapkan semeja penuh masakan apa saja yang bisa cepat jadi, bawakan lima kati arak wangi, maka lelaki setengah bayar segera tarik suara ke arah dapur menyerukan apa yang dipesan Jian Li Tok Heng. Pada akhir katanya dia tambahin lagi beberapa patah kata yang tidak dimengerti artinya oleh orang banyak. Jian Ji Tai Deng lantas merasakan perkataan akhir orang pasti mengandung arti, kenapa tidak menyebut nama menu, tapi menggunakan istilah yang tidak dimengerti, segera dia jamret lengan lelaki setengah umur bermuka kurus tepos. Sentaknya, apa arti perkataanmu? Jangan kau men kayu di depan kami ya lelaki itu melengak namun sikapnya kelihatan belum tahu apa arti istilah yang dia serukan tadi, dengan pura-pura meringis dia merengek, suang ada pertanyaan apa boleh katakan saja baik-baik, kenapa main tangan? Istilah yang ku katakan tadi maksudnya supaya kuahnya yang panas dan tidak boleh pedas, dengan mendengus Gin Chi Tai Beng lepas pegangan sambil dorong tubuh orang. Lelaki itu gentaye angan pergi terus lari ke dapur. Kerja koki di dapur pun cekatan, tidak berapa lama lima macam menu yang kelihatan lezat sudah dihidangkan, sementara di dapur koki kedengaran masih sibuk memasak menu yang lain. Maklum yang dipesan adalah hidangan lengkap seluruhnya ada 12 macam menu. Si gede memangnya sudah kelaparan beberapa hari, tanpa tunggu komando dia ulur tangan terus menjejal mulutnya dengan hidangan yang sudah tersedia. Gian Li Tok Heng angkat poci arak di gojok-gojok beberapa kali, lalu tuang secangkir penuh, tampak warna arak agak butek maka dia tahu arak ini tidak beres, lekas dia singkirkan poci ke pinggir. Setelah orang banyak mulai makan, arak dia buang ke atas tanah, lalu dia memeribisikan kepada orang dia sendiri terus melosol jatuh meringkel di tanah. Demikian pula yang lain, ada yang mendekam di meja, ada yang celentang di tanah dengan berbagai macam gaya yang berlainan, yang terang sebelum pura-pura pulas mereka memperdengarkan suara berisik, seperti cangkir jatuh mangkok tumplek dan piring pecah, lalu badan jatuh gede bukan. Beberapa kejap kemudian, lelaki setengah umur itu tampak melongo keluar sekali, melihat orang banyak sudah terkulai. Sengaja dia murcul dengan berteriak, cuon-cuon masih mau pesan apa lalu melangkah mendekati orang banyak tiada yang bersuara, tetap pura-pura mabuk dan pulas. Karuan lelaki itu kesenangan, serunya dengan keplok, coba sekarang masih bisa bertingkah, ternyata sedikit menggunakan akal, liok ya sudah bikin kalian keok seluruhnya, satupun tiada yang tolos, nah, selanjutnya kalian menjadi tawananku, sembari bicara dia ulur tangan merogoh kantong baju jian li tok heng hendak menggagati kantongnya. Mendadak angin berkesiur, hiat su bisunya tertutup tubuh pun menjadi lemas dan jatuh tersungkur. Segera Kim Jilai Beng berdiri di sampingnya, setelah membuka tutukan hiat son yang kontan dia persen dua kali tamparan, lalu membentak, anak kura-kura juga berani menakal-akalan di depan macu kami, tidak kecil ya nyalimu. Siapa yang mendukung nyalimu, lekas terus terang, jiwamu nanti kuampuni, karena tamparan dua kali di kiri kanan mukanya, seketika pipinya bengat membiru, giginya juga proto dua buah, rasanya sakit pedas, darah meleleh di mulutnya. Si gede betul-betul gemas, menyangka orang membandel lekas dia maju sambil langkat kaki menemdang beluk lengan kanan lelaki setengah umur tertendang ke slow, karuan sakitnya bukan kepalang, lelaki itu menjeit-jerit seperti babi disembelih. Kuatir si gede menyiksa mati orang, lekas jian litok yang mencegahnya, katanya ramah, kami tahu kau pun menjalankan perintah, maka bicara saja terus terang, kami tidak akan menyakitimu lagi, kenapa kau mau disiksa demi orang lain insyaf jiwa sendiri tercengkram di tangan orang, akhirnya orang itu berkata setelah menghela nafas, desa ini dinamakan Cheok Weekend, merupakan salah satu markas cabang. Ham Ting Kiong di bawah kekuasaan Teng Ling Kiong. Beberapa hari yang lalu waktu rombongan besar kembali, pernah mebekuk seorang entah bernama Kiam apa. Dua hari yang lalu datang juga seorang pemuda, entah bagaimana dia bisa menyelundup ke atas pulau. Kabarnya semalam markas pusat marah-marah lalu mengutus seorang Tochoo kemari untuk memimpin kerja. Tadi Tongchoo kami bercampur di antara orang desa pura para menonton di luar pintu, beliau tahu kalian kemari untuk mencari pemuda itu, maka aku yang rendah disuruh membelius kalian berapa jauh letak Teng Ling Kiong dari sini. Apakah hubungan kesana selalu dengan kapal dari sini ke Gio Khoan Chu kira-kira diperlukan 3 jam pelayaran, tapi kapal yang ada di sini semua di bawah kekuasaan markas cabang, siapa yang ingin menyewa kapal juga harus minta persetujuan dari markas cabang, kau memang berterus terang, baiklah kami tidak akan menyakitimu lagi. Tapi sementara kau harus bantu menunjukkan jalan, sudah tentu pucat muka lelaki itu, katanya ketakutan, cuon-cuon harap maklum, aku sudah terluka begini, gerak geriku terlalu payah, umpama kalian membebaskan aku, hidupku selanjutnya juga susah diramalkan dari sini terus berlayar ke timur laut. Tiga jam kemudian Gio Khoan Chu sudah akan tercapai, Teng Lin Kiong juga sudah bisa kelihatan dari kejauhan di siang hari. Mohon kalian sudi mengampuni aku, melihat betapa kasihan keadaan orang, kalau tadi sudah bilang tidak akan menyakitinya lagi, terpaksa membebaskannya. Setelah membereskan bekal apa yang harus dibawa, orang banyak langsung menuju ke pinggir muara. Kebetulan ada sebuah kapai besar berlabuh di muara coh siang HWI LH Tiawhang kelahiran Keng Laem, sejak kecil pernah. Berlatih kepandaian di dalam air, mengemudi kapal adalah keahliannya, maka dia tunggu orang banyak sudah naik semua, terus angkat galah mendorong kapal ke tengah sungai, kapal berputar arah, sekali diakerahkan tenaga, galah terbenam ke dasar sungai, kapal pun laju ke depan, kebetulan angin menghembus ke depan, maka bila layar dikerak tanpa dikayuh, kapal laju sendiri didorong angin. Lekas sekali kapal sudah keluar muara dan kini tengah berlayar ke tengah lautan, coh siang HWI LH Tiawhang putar kemudi, kapal menuju ke timur laut. Syukur cuaca baik, tanpa mendapat rintangan kapal berlayar 3 jam lamanya, tak lama kemudian Giks Hoan Chu memang sudah kelihatan dari jauh, terutama Teng Ling Kiong yang dibangun di puncak paling tinggi di atas pulau. Sekarang saatnya air pasang maka ombak menderul besar. Laju kapal pun menjadi terhambat, untung sudah dekat pulau, yakin kapal tidak akan terbalik dan penggelam cuma semakin dekat pulau, juga semakin berbahaya, karena di sekitar sini banyak karang yang tajam, sedikit kurang hati-hati bila kapal menumbuk karang akibatnya juga pasti fatal, apalagi bila tidak hafal keadaan sekitarnya maka coh siang HWI betul-betul memeras keringat, serta memperlambat lajunya kapal. Pulau sudah di depan mata, dalam jarak beberapa menit lagi sudah akan sampai, namun mereka seperti dihukum di atas kapal lebih lama karena laju kapal harus diperlambat kalau mau selamat. Karuan Kim Ging Hu Hoat menjadi keki dan gemas. Tengah orang banyak berdiri di atas dek mendungak ke atas pulau. Dari sebuah batu besar di atas pulau, mendadak kumandang sebuah bentakan, kapal pendatang harus berhenti. Setelah diperiksa baru boleh masuk, lalu muncullah sebuah sampan kecil panjang menghadang di depan kapal. Sebetulnya orang banyak tidak mau hiraukan peringatan, tapi perjalanan terhalang gelagatnya mereka harus pakai. Kekerasan maka semua tiada yang bersuara, kapal terus dimajukan pelan-pelan dalam jarak sekitar satu tombak. Mendadak Kim Ging Hu Hoat melompat bersama, laksana panah mereka menyergap ke arah sampan kecil panjang itu, sekali ayun sebelah tangan, dua orang di atas sampan telah dipukulnya terpental jatuh ke air. Tanpa mengeluarkan suara murid Teng Ling Kiong itu telah tamat riwayatnya. Sampan kecil itu hanya dibuat batu loncatan oleh Kim Ging Hu Hoat. Cepat sekali tubuh mereka sudah melambung tinggi lompat ke atas batu karang, dengan mengembangkan kelincahan gerak mereka terus menerjang naik ke atas pulau. Jian Li Tok Heng dan Chow Siang Hwi berjajar di sebelah belakang, mereka pun mengembang ginkang tak mau ketinggalan si bocah gede yang ketinggalan di atas kapal sudah tentu gugup setengah mati, mulutnya lantas berkawak-kawak, he he, kalian tunggu, dengan dekat dia pun meniru melompat ke atas sampan, tapi sampan kecil sementara badannya besar berat, sampan itu tidak kuat menahan lompatannya, sampan tenggelam si gede pun tercebur di air, untung di pinggir pantai, kedalaman air juga hanya sebatas pinggang, tidak sulit si gede maju ke depan lalu memanjat karang, namun dia ketinggalan juga. Sementara itu kawan-kawannya sudah jauh berada di atas. Dari samping kanan mendadak melompat keluar lima bayangan orang, berdiri jajar mencegat jalan lelaki di tengah berusia lima puluhan, bermuka tikus bermata bebek, wajahnya kelihatan buas dan liar. Di kanan kirinya berdiri masing-masing dua orang yang berperawakan gemuk kurus tinggi rendah tidak rata usia mereka juga rata sekitar 45 tahun, tampangnya juga jahat dan ganas, memang begitulah wajah asli dari kawanan bajak laut. Melihat Kim Gin Ho Hoat dan lain-lain menyerbu datang, gerak-gerik, mereka tampak gesit dan cekatan, ilmu silatnya. Tentu tidak lemah, tanpa bersuara terus terjang maju dengan sengit, maka dapat diduga maksud kedatangannya tentu kurang baik. Lekas dia merogoh kantong lalu disambitkan ke udara. Letusan nyaring bergema di angkasa, maka terdengarlah sweetan demi sweetan bersahutan semakin jauh, bayangan orang pun tampak bergerak-gerak di puncaka pegunungan, kekuatan orang-orang Teng Ling Kiong memang cukup mengejutkan setiba Kim Gin Ho Hoat berempat di depan, jalur karang rata, lelaki muka tikus segera menyambut dengan tawa sinis, katanya, semua berhenti. Buang dulu senjata kalian serta sebutkan nama kalian, apa maksud kedatanganmu? Tang Ling Kiong bukan pasar, orang tidak boleh mondar-mandir senak udelnya sendiri, melotot metu Kim Chi Tai Beng, katanya tertawa, dikui hun ceng, baru saja kalian lari mencawat ekor, disarang sendiri ternyata sudah memusung dada, memangnya kalian sudah lupa majulah merasakan sepasang tanganku, secepat kilat telapak tangannya yang sudah menguning emas itu menyerang tujuh jurus kearah hiatu lawan lelaki muka tikus ini sudah keok dan dirugikan oleh Kim Chi Tai Beng waktu bertempur di KWI Hun Ceng, maka dia tahu betapa lihainya Kim Sach yang lawan, maka tak berani melawan dia menyingkir lima kaki sambil melompat.